Paman Raff hanya bergurau soal aku harus bekerja dua minggu ini. Saat usiaku melewati ulang tahun ke-18, aku berhak menentukan sendiri jalan hidupku. Itu juga terjadi saat Am, Em, Im, Om dan Um. Mereka bisa memilih melakukan hal lain, tapi mereka memang suka rela bekerja untuk Paman Raff. Lihat, lihat siapa yang datang. Ak terkekeh. Minggir, minggir. Seorang puteri mau lewat. Bo ikut berseru. Aku barusan turun ke halaman, pagi-pagi sekali, hendak menyapa pekerja konstruksi yang bersiap berangkat. Mereka mengenakan kaki-kaki dan tangan-tangan robot. Enam kapsul terbang mengambang di atas halaman, siap mengantar ke lokasi pekerjaan. Kerumunan pekerja tersibak. Mereka tertawa lebar, senang melihatku. Selena semakin tinggi saja. Seru salah satu pekerja. Pelan dengan tangan-tangan robot. Sekolahmu lancar. Yeah. Dan semua orang bertanya hal itu sejak kemarin. Ak, tidak bosan-bosannya. Ak tertawa, melambaikan tangan. Kamu akan ikut ke lokasi konstruksi. Mengisi waktu libur. Aku menggeleng. Aku hanya ingin menyapa para pekerja. Menyenangkan bertemu mereka lagi. Hei, siapa yang menyuruh kalian bercakap-cakap? Ayo berangkat sekarang. Paman Raph bergabung di halaman, mengenakan helm perak. Disusul am, em, im, om, dan um yang juga telah mengenakan seragam pekerja. Ayolah, Raph. Masih setengah jam lagi. Anak-anak bahkan belum menyapa Selena dengan baik. Ak mengangkat bahu. Tidak bisa. Lagi pula, kenapa kalian harus sibuk menyapa Selena terlihat riang sekali bertemu dengan dia. Menyambutnya seperti puteri. Kalian tidak pernah melakukannya untukku. Malah bersumut-sumut saat aku datang. Padahal aku yang mengaji kalian, heh. Ak tertawa, mengangkat bahu robotnya. Idih, siapa pula yang mau menyambut si perut buncit itu? Bo berbisik padaku. Benar, si tukang ngomel. Pekerja lain ikut berbisik. Aku ikut tertawa. Para pekerja segera menyelesaikan persiapan akhir. Mereka telah sarapan sejak tadi. Mereka segera menaikkan peralatan konstruksi. Lantas berderap memasuki kapsul terbang. Satu persatu kapsul terbang meninggalkan halaman. Aku melambaikan tangan ke setiap kapsul. 15 menit, halaman itu lengang. Aku tersenyum. Balik kanan, kembali ke lantai 4, dapur Bibile. Kamu hari ini mau kemana, Selena? Bibile berseru, dia sedang sibuk menyiapkan bekal untuk makan siang. Tangannya cekatan, multitaskin. Dengan peralatan dapur canggih, kecepatan memasak Bibile mengagumkan. Aku sepertinya akan pergi ke perpustakaan sentral. Eh, perpustakaan. Kamu memangnya masih belajar. Bukannya ini liburan. Bibile menoleh tangannya kanan, sementara tangan kiri mengetuk meja masak. Beberapa mangkok lagi terbang, menuangkan bahan masakan kekuali besar. Aku mengangguk. Segera menaiki anak tangga menuju loteng. Bersiap-siap mengganti pakaianku. Meraih ransel kecil. Bercermin sejenak merapikan rambut keritingku yang mengembang kemana-mana. Rambut ini bandel, lupa dirapikan beberapa menit, langsung mekar. Aku mengikatnya dengan karet terlihat rapi sekarang. Aku tersenyum, siap berangkat. Bibile melambaikan tangan saat aku pamit. Beberapa menit kemudian, aku telah melesat menuju perpustakaan sentral dengan menggunakan teknik teleportasi. Tubuhku muncul menghilang di jalanan kota yang ramai. Tidak banyak yang berubah enam bulan terakhir, pagi hari pekerja kantoran memenuhi jalanan. Kapsul kereta melesat, hilir mudik di sistem transportasi berteknologi tinggi. Aku sesekali memperhatikan hologram Bali Horaksasa yang menampilkan iklan produk. Hologram ini banyak terdapat di setiap persimpangan jalan. Juga di dinding-dinding gedung tinggi. Desainer muda paling brilian, Ilo, meluncurkan koleksi musim terbaru di pusat kota Tisri. Reservasi acara silahkan hubungi 000-215709. Sejenak iklan itu digantikan yang lain. Eko, merilis single terbarunya, Cintai Dirimu Sendiri, Gerakan teleportasiku tertahan sejenak. Berdiri di antara keramaian pejalan kaki. Aku tertawa. Itu grup boy band Tazik dulu. Sudah kembali bersembilan anggotanya. Mereka terlihat semangat membawakan potongan video single terbarunya. Apa judul lagunya tadi? Cintai Dirimu Sendiri. Astaga, tidak terbayang jika Tazik ikut menari dan bernyanyi di sana. Splash! Splash! Aku kembali melanjutkan perjalanan. Setengah jam melakukan teknik teleportasi, aku tiba di tujuan. Hamparan rumput terpangkas rapi, tampak hijau seluas lapangan sepak bola. Jika itu belum cukup, di sisi kiri dan kanan lapangan itu terlihat air terjun setinggi pohon kelapa, debum air menimpa bebatuan tidak bisa menangkap seluruh bagiannya. Inilah perpustakaan sentral klan bulan. Aku melintasi hamparan rumput. Sepagi ini, perpustakaan sentral terlihat ramai. Beberapa rombongan pengunjung memasuki pintu megahnya yang tinggi. Ruangan depan dipenuhi meja-meja panjang dan bangku. Lantainya terbuat dari kualam mewah. Belasan lampu kristal tergantung di langit-langit ruangan. Rak buku setinggi gedung tiga lantai memenuhi dinding ruangan. Aku selalu suka melihatnya terlihat hebat. Meja-meja panjang dipenuhi oleh pengunjung. Beberapa belalai bergerak merambat di rak-rak, mencari judul buku, berhenti mengambil buku, kemudian bergerak lagi. Di rak itu bukan hanya buku secara fisik, juga buku-buku dalam bentuk soft copy atau hologram. Aku sering mengunjungi ruangan depan ini. Terbuka untuk umum, siapapun bisa mengaksesnya. Aku akan mencoba masuk lebih dalam ke ruangan yang tidak pernah ku datangi. Aku melewati pintu bundar di bagian belakang, masuk ke dalam lorong remang sepanjang 30 meter, tiba di ujungnya, mendorong pintu bundar berikutnya. Tiba di ruangan yang lebih kecil, mungkin sepersepuluh dibanding ruangan depan. Salah satu petugas langsung mencegatku, menunjuk lang hologram yang tergantung di atas kepala, bagian terbatas. Hanya untuk pengunjung dengan izin, aku menelan ludah. Apakah Nona memiliki izin? Petugas itu bertanya. Aku ragu-ragu meraih kartu hologram aku. Menyerahkannya, apakah aku bisa menggunakan kartu ini? Petugas itu memeriksa sejenak kartuku, menganggup mahasiswa Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Baik kartu ini memiliki akses. Aku menghembuskan nafas perlahan, syukurlah kartu ini cukup sakti, melangkah menuju tengah ruangan. Ada puluhan rak buku di ruangan ini. Nyaris semuanya buku-buku tua, dengan sampul coklat buram. Meja-meja baca berbaris. Ruangan lengang, ada hitungan jari pengunjung. Mungkin mereka ilmuwan, profesor atau orang-orang yang tertarik membaca koleksi di ruangan ini. Aku pura-pura mencari buku yang hendak ku baca, menatap rak-rak tinggi. Tapi mataku melirik ke pintu di belakang ruangan. Ada pintu bundar di sana. Dijaga oleh dua orang pasukan bayangan, dengan tombak perak teracung ke depan. Itulah pintu menuju, bagian terakhir yang melindungi bagian tersebut. Jika depannya saja dijaga oleh pasukan bayangan, aku tidak tahu sistem keamanan apa yang menjaga lorongnya. Aku menghela nafas perlahan lagi, meraih buku dengan judul, Hewan Langka Distrik Gataran Tinggi. Beranjak duduk di salah satu meja baca. Senyap. Ruangan itu kedap suara. Hanya sesekali suara kertas buku di balik yang terdengar. Mataku terus menatap halaman buku, tapi pikiranku ada di pintu bundar itu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya memasuki bagian terlarang itu? Buntu. Aku tidak punya ide. Waktu terus bergerak, aku sempat keluar untuk makan siang, kembali lagi, tetap tidak terpikirkan caranya. Menjelang matahari tenggelam, petugas memberitahu pengunjung jika bagian terbatas akan ditutup lebih cepat. Jika pengunjung hendak terus membaca, silakan pindah ke bagian umum di luar yang buka hingga pukul 10 malam. Semua buku harus dikembalikan kerak. Koleksi bagian terbatas tidak untuk dibawa pulang. Aku menarik nafas panjang, melangkah mengembalikan buku keraknya. Baiklah, aku akan pulang. Hari ini tidak ada kemajuan. Asteris-asteris-asteris juga hari berikutnya, dan berikutnya lagi. Tujuh hari berlalu tanpa kemajuan sedikitpun. Alangkah seringnya kamu mengunjungi perpustakaan Sentral Selena. Um bertanya, Jadwal makan malam bersama. Dia seorang mahasiswa ABTT Um. Kampus terbaik tentu saja dia harus sering ke perpustakaan. Em menjawab, Sok tahu. Kamu tidak bosan melihat buku, buku dan buku, Selena. Um bertanya lagi. Kamu juga tidak bosan melihat alat bor, alat bor dan alat bor setiap hari Um. Em menimpali lagi, tertawa. Bosan sih, tapi mau bagaimana lagi? Um diam-diam menunjuk kursi Paman Raff. Lima kakak beradik itu tertawa. Kamu sedang mengerjakan tugas kampus, Selena. Bibile ikut bertanya, sambil meletakkan nampan besar berisi makanan berikutnya. Eh, riset mata kuliah, Bibile. Mereka memberikan banyak tugas. Aku mengarang jawaban. Dan waktu kerja, Paman Raff ikut berbicara. Aku menyeringai, mengangkat bahu entahlah Paman. Mungkin agar mahasiswa siap untuk semester berikutnya saat kembali ke kampus. Oh ya, kalian jadi menonton Parsip. Aku segera memindahkan topik percakapan. Yeah. Kamu mau ikut, Selena. Menonton pertandingan di Stadion Distrik Batu Keras. Ini akan seru. Im menjawab semangat. Bagaimana dia bisa ikut, dia harus ke perpustakaan lagi. Um lagi-lagi membahas soal itu. Aku akan menonton dari rumah saja. Omong-omong, siapa sih sekarang pencetak gol terbanyak. Meja makan membahas pertandingan bola terbang 15 menit ke depan. Melupakan sejenak soal perpustakaan itu. Juga lompat ke persiapan pernikahan am, hingga selesai makan malam. Aku membantu Bibile membereskan dapur, kemudian masuk ke loteng. Menghempaskan punggung di kursi, menghela nafas perlahan. Tiga tahun aku tinggal di rumah Paman Raph, aku tidak pernah berbohong sekalipun ke keluarga mereka. Aku selalu berkata terus terang. Tapi seminggu ini, aku berkali-kali mengarang alasan, mengarang penjelasan. Apa yang terjadi denganku? Setidaknya jika aku tidak mau bilang apa alasan sebenarnya ke perpustakaan sentral setiap hari, aku bisa memilih diam, bukan malah berbohong. Aku menyisir rambut keritingku. Lupakan. Toh, itu bukan bohong yang serius. Aku menyambar tablet setipis kertas di atas meja. Saatnya mencari cara menerobos ke bagian terlarang. Sudah dua hari ini aku mengunduh informasi tentang bangunan perpustakaan sentral. Cetak birunya, desain interiornya, termasuk lorong-lorong ventilasi, saluran air, dan sebagainya. Mencari celah apakah ada tempat menyelinap masuk. Gerimis kembali turun di luar sana. Membuat embun di jendela kaca. Hingga larut malam. Hingga aku tak kuat menahan kantuk jatuh tertidur. Aku tetap tidak menemukan caranya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.